Seorang warga yang diduga meninggal akibat COVID-19 dibiarkan tergeletak di depan rumahnya dari siang hingga malam hari. Warga anggap memindahkan jenazah karena takut tertular, sementara ambulans pengangkut masih sibuk mengangkut jenazah COVID lain di Jakarta Timur. Petugas tiga pilar Kelurahan Sunter Agung Tanjung Priuk, Jakarta Utara bersama pengurus mengawasi ketat lingkungan di Jalan Melati 3 RT 010 RW 03 sejak diketahui seorang warga meninggal dunia. Sebelumnya warga sekitar sempat ingin mengevakuasi jasad korban yang meninggal sejak Senin siang tadi. Namun warga ketakutan karena pria ini diduga meninggal akibat COVID-19. Pengurus RT sempat curiga dengan meninggalnya korban ini karena mengetahui anak dari korban sebelumnya telah menjalani isolasi mandiri di hotel sejak 10 hari lalu. Kepada istri korban, pengurus RT pun meminta hasil swab PCR korban dan anaknya dipuskesmas pada tanggal 11 Juni silam dan benar keduanya dinyatakan positif COVID-19. Dia kan sebenarnya sudah kena penyakit, penyakit atau jantung ya. Nah itu tadinya rencana dia mau berobat di bawah rumah sakit. Terus begitu baru jalan sampai sini nih jatuh. Preset? Jatuh. Terus digotong sama keluarga. Begitu tahu dia positif langsung keluarga pada bubar. Jadi ya tadinya ada dibelacak di situ yaudah. Jadi pada minggir, pada takut. Saya inisiatif lain karena anaknya kan udah di isolasi, isolasi mandiri di hotel. Jadi saya tanya Inci ini hasil swabnya, di hotel PCR. Kemudian sinisitasi, begitu saya lihat memang negatif positif. Jadi politik tahu dia positif. Kami anak keluarga juga mundur semua, gak ada yang berani. Hingga malam petugas Satpol PP dan polisi masih melakukan pengawasan di lingkungan ini sampai menunggu jasad korban dievakuasi. Petugas nantinya akan melakukan tracing kepada istri korban yang hingga kini masih berada di rumahnya. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AINews melaporkan.